selamat menikmati ada statement terakhir di hari sabat petang tersebut yang ingin saya bacakan disitu dikatakan kita tidak perlu takut terhadap masa depan kecuali kalau kita melupakan cara Tuhan yang telah menonton kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita artinya apa? mari kita melihat apa yang Tuhan telah lakukan di masa yang lalu dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masa yang akan datang so saudara kita sekarang berada pada masa menantikan kedatangan Tuhan siap untuk memasuki kerajaan surga dan peristiwa yang kita alami saat ini kira-kira mirip seperti apa yang dialami bangsa Israel saat itu ketika mereka hendak memasuki kanaan sebelum mereka memasuki kanaan Musa memberikan beberapa petua atau beberapa nasihat kepada mereka dan nasihat-nasihat atau petua-petua dari Musa inilah yang kita akan pelajari di pelajaran kedua dari sekolah sabat kita ini apa yang Musa katakan dan apa yang dialami bangsa Israel saat itu mungkin juga terjadi pada kita saat ini sehingga kalau kita mempelajari dengan baik apa yang terjadi saat itu mungkin itu bisa menjadi pelajaran yang bagus bagi kita saat ini itu sebabnya saudara-saudara saya dorong saudara-saudara untuk mempelajari suara sabat ini pelajaran yang sangat menarik mungkin orang katakan buku ulangan itu buku sejarah saja tidak terlalu menarik tapi tidak ada banyak hal-hal yang menarik di dalam buku ulangan yang kita perlu pelajari salah satunya adalah pada pelajaran kedua dari minggu itu sebabnya saudara-saudara saya dorong saudara-saudara untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat kita dengan seksama dengan meminta bantuan roh Tuhan untuk memberikan penjelasan dan Tuhan akan memberikan penjelasan ketika kita membaca sekolah sabat ini dan kita memahami apa maksud Tuhan apa pelajaran yang diberikan dari buku ulangan ini untuk kita ketahui menjadi pelajaran bagi kita saat ini dalam menanti kedatangan Tuhan kiranya pelajaran sekolah sabat ini bisa memberikan pedoman kepada saudara-saudara ketika saudara-saudara mempelajari mari kita mempelajari sekolah sabat dan semoga Tuhan memberkati kita semua terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati